Mas Bos TV, Obat Hati Para pemirsa, Mas Bos TV, Obat Hati, dimanapun berada, apa kabar? Baik kan? Alhamdulillah Masih mengikuti piala dunia? Jago siapa Mas Yofa? Portugal Saya jago Italia, tidak lolos tapi Nah, para pemirsa Mas Bos TV, Obat Hati, dimanapun berada Ketika Rasulullah SAW sudah menyelesaikan urusannya dengan Surakoh bin Malik Sebagaimana kami sampaikan di episode 24 yang lalu Di episode 25 ini, kami mengaturkan pada para pemirsa bahwasannya Rasulullah dan Aubah Karasidik kemudian masuk ke Gua Sur Ketika masuk ke Gua Sur, Aubah Karasidik khawatir, cemas Ini kok diajak masuk ke sebuah tempat, sebuah gua Sebuah lubang yang mana gelap gulita, kotor, dan ya kedalamannya dangkal sekali Dan itu menurut Aubah Karasidik, ini tidak mungkin sembunyi disini, tinggal disini Apalagi ceritanya, Rasul dan Aubah Karasidik berada di Gua Sur itu selama tiga hari, tiga malam Bayangkan, tiga hari, tiga malam sembunyi dalam gua Kita sembunyi dalam gua satu jam saja, sudah seperti bagaimana? Mas Yofa mesti takut kan? Nah, apalagi ini tiga hari, tiga malam Wajar, manusiawi, kalau Aubah Karasidik khawatir, takut Apalagi ketika pertama kali masuk, langsung mendapatkan ujian Ketika membereskan, ya karena Aubah Karasidik itu kan sahabat setia Dan yang didampinginya, yang dibersamainya itu adalah Nabi Muhammad, Rasul, akhir zaman, manusia pilihan Allah Orang yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir kelak Rasulullah SAW dipersiapkan, ya tempat duduk Rasulullah dipersiapkan Aubah Karasidik bersih-bersih, yang menyingkirkan duri, menyingkirkan kotoran, debu Tanah yang berserakan, dan sebagainya itu dibersihkan Ya bersihkan gitu lah Lalu tiba-tiba Aubah Karasidik kesengat kalajengking Ya dihentuk kalajengking Bayangkan, ini bukan racun kalajengking ya Yang harganya mahal Nah, Aubah Karasidik kemudian disengat oleh kalajengking Dan pada waktu itu, Aubah Karasidik merintih kesakitan Lalu Rasulullah SAW menghampirinya menanyakan Ada apa Aubah Karasidik, ya Rasulullah saya disengat kalajengking Rasulullah SAW langsung menyatakan Wahai Aubah Karasidik, ketahuilah jika kamu membaca sebuah doa Yang mana kamu lantunkan Yang mana kamu ucapkan setiap pagi dan sore Insya Allah tidak ada marah bahaya yang akan menemuimu Tidak ada sesuatu yang berbahaya yang bisa mengujimu Bagaimana doa tersebut? A'udhu bikalimatinlah hitamati min syarimah kulak A'udhu bikalimatinlah Aku berlindung terhadap kalimat Allah at-tamah yang sempurna Min syarimah kulak Dari apa-apa yang diciptakan oleh Allah Insya Allah kalau kita praktikkan Insya Allah kita tidak ada marah bahaya Baik dari pagi hingga ke pagi selanjutnya Atau dari sore hingga ke sore selanjutnya Asalkan kita membaca doa tersebut di pagi hari Setelah membaca doa tersebut Rasul SAW mengobati luka bakar tersebut menggunakan ludah beliau Ludah Nabi itu beda dengan ludah kita Ludah Nabi bisa menyembuhkan Kalau ludah kita ada orang kesengat kalah jengking Kita ludah ini malah bisa bahaya Malah bukan sembuh justru mutah-mutah Jijik Atas ganda Allah Luka Ubakar sembuh Lalu kemudian Para pemirsa sekalian Mas Bos TV Obat hati Rohai mangkumullah Meskipun demikian Ubakar tetap menaruh rasa khawatir Cemas Ini gimana? Dulu lampu saja tidak ada Di rumah saja belum ada lampu Di rumah yang bagus saja tidak ada lampu Apalagi dalam gua Penerangan kurang Segala sesuatu yang sangat minim Hingga kemudian Turunlah firman Allah SWT Yang mana tertuang Di dalam Quran Surah At-Taubah Ayat 40 Yang menyatakan hal tersebut merupakan sebuah percakapan Antara Nabi Muhammad dengan Ubakar Rasul menyatakan Untuk merespon Untuk menanggapi kekhawatiran Ketakutan dari Ubakar itu Rasul menyatakan La tahzan Innallaha ma'ana Wahai Abu Bakar Jangan bersedih Janganlah engkau bersedih hati Janganlah engkau berduka cita Innallaha ma'ana Sesungguhnya Allah bersama kita Karena Rasul sudah menyatakan demikian Apalagi itu adalah wahyu Itu adalah Al-Quran Abu Bakar ya Percaya Akhirnya kemudian Abu Bakar mantap hatinya Menghilangkan rasa galau Gundah, gulana Khawatir, takut cemas dan sebagainya Diusir jauh-jauh Dan Abu Bakar mantap Berada di Gua Sur Mendampingi Kekasih Allah Muhammad S.A.W. Nah Para pemirsa sekalian Mas Bos TV Obat hati Rahimahkumullah Dapat kita simpulkan Dari episode 25 ini Ibrohnya adalah Pelajaran berharganya adalah Apabila ada masalah Ada suatu apapun Hambatan Tantangan Ancaman Gangguan Dan lain sebagainya Jangan khawatir Jangan sedih Jangan takut Yakinlah Pertolongan Allah itu ada Yakinlah Allah pasti menolong Selama kita Berada di jalan yang benar Selama berada di jalan yang positif Berada di jalan yang benar Allah pasti menolong Jangan khawatir Nasru minallah Wafat unqorib Pertolongan Allah itu Dekat Nasru minallah Pertolongan dari Allah Korib Dekat Dan beri kabar Gembira lah Orang-orang yang sabar Mungkin demikian Pemirsa sekalian Mas Bos TV Obat hati Rahimahkumullah Jangan lupa Subscribe Like Share Comment Tetap kami tunggu Itulah bentuk interaksi kami dengan Para pemirsa sekalian Subscribe Like Share Comment Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh